Karena dia. Inbum mengingat bahwa 20 tahun lalu, dia dan pamannya pernah datang ke rumah Hongji. Terjadi sesuatu saat itu. Inbum bingung apakah pamannya benar-benar bunuh diri. Inbum mengajak Hongji untuk bekerja sama dengannya. Hongji sedang latihan dengan boneka beruangnya ditemani dengan ibunya. Tiba-tiba datang seorang pria yang meminta tolong. Inbum mengajak Hongji untuk bekerja sama. Tapi Hongji tidak mau. Hongji menelpon Buju untuk membayar 20 ribu dolar kepada Inbum. Namun Buju tidak mau karena itu terlalu banyak. Inbum tidak masalah uangnya tidak dibayar full. Dan Inbum bersedia bekerja sama dengan Hongji Sampai dia dapat semua uangnya. Buju membujuk Hongji untuk menerima Inbum bekerja sama. Karena Inbum bisa menaikkan suhu tubuh Hongji. Besoknya, Inbum dan Ji Cheol datang. Hongji menyuruh Buju untuk menulis kontraknya. Saat Inbum membaca kontraknya, Dia bingung karena dia harus menjaga kemurniannya Sampai kontrak ini berakhir. Buju menjelaskan bahwa Harmoni antara Yin dan Yang Sangatlah penting. Jika Yang Cenayang ternoda, Mereka tidak bisa merasuki roh penasaran Dengan energi Yin yang kuat. Dalam skenario terbentuk, Mereka bisa mati. Dan mereka berdua pun setuju. Mereka berdua mendapatkan tempat tinggal Depan rumahnya Hongji. Malamnya, Hongji dan Inbum memeriksa kembali gedung. Untuk melakukan pengusiran, Hongji harus tahu namanya. Di atas, Hongji pun membakar dupa Untuk memanggil roh yang dicarinya. Roh di situ pun menyerang Hongji Dan kabur. Hongji pun mengejarnya. Hongji menembakkan alat Dan membuat roh itu tidak bisa kabur. Saat Hongji ingin melihat wajahnya, Dupa yang Hongji bakar pun mati. Dan rohnya pun hilang. Hongji pun memegang tangan Inbum Untuk menaikkan suhu tubuhnya. Inbum yang tangannya dipegang oleh Hongji pun Terkesima melihat Hongji. Besoknya, Inbum dan Jiceol Membuat rencana. Dimana Jiceol mengikuti Hongji Dan Inbum memeriksa rumah Hongji. Di dalam rumah Hongji, Inbum terkesima Dengan alat-alat Hongji Yang berada di dalam meja. Jiceol yang mengikuti Hongji pun Melihat Hongji yang ingin pulang. Jiceol menelpon Inbum Namun tidak diangkat. Saat Inbum ingin memotret foto Ibu Hongji Tiba-tiba Ibu Hongji muncul Dan membuat handphonenya mati. Sampai di rumah, Jiceol menelpon Inbum Namun handphonenya mati. Inbum mengambil Dupa Hongji Dan memasukkannya ke dalam tasnya. Saat Inbum memeriksa lemari di situ, Ternyata ibu Hongji Berada di samping Inbum. Namun Inbum tidak dapat Melihat ibunya Hongji. Inbum yang mendengarkan Suara Hongji naik tangga pun Bersembunyi. Saat Hongji membereskan Sepatu yang berserakan, Inbum lewat dengan perlahan. Namun Hongji melihat sekilas Saat Inbum lewat. Hongji pun memeriksanya, Namun tiba-tiba Jiceol pun datang Untuk mengalihkan Hongji. Dan Inbum keluar dengan loncat dari atas. Hongji yang mendengarnya pun Ingin mengeceknya. Namun Jiceol menahannya Dan berkata kepada Hongji Bahwa dia menyukai Hongji. Sampai di dalam mobil, Inbum ingin melihatkan dupa Yang diambilnya tadi. Namun saat melihat, Dupa itu berubah menjadi buah. Buju dan Hongji Membahas tentang roh yang berada Di gedung kosong tadi. Buju menyuruh Jiceol Untuk mencari tahu Nama dari roh itu. Dan Hongji pergi ke beritium Untuk mengidentifikasinya. Saat di museum, Inbum dan Hongji Melihat lukisan yang berada di sana. Tak lama kemudian, Direktur Li datang dengan Chohyun Su. Hongji bertanya ke Chohyun, Apa model asli dari lukisannya? Namun Chohyun tidak menjawab. Hongji pun merobek lukisan yang ada di situ. Dan ternyata, Di dalam lukisan itu, Terdapat sebuah lukisan. Hongji bertanya, Siapa nama dari pelukis sebenarnya? Namun Chohyun masih berkata, Kalau dialah yang melukisnya. Hongji pun memaksa Chohyun Untuk memberitahukan nama dari pelukis sebenarnya. Chohyun pun menyebutkan, Kalau nama dari pelukis sebenarnya adalah Kim Byung Ho. Saat di dalam mobil, Chohyun ditakuti oleh roh Kim Byung Ho. Hongji memberitahu Inbum, Jika dia memanfaatkan informasi yang Hongji temukan hari ini, Inbum bisa mati. Setelah itu, Inbum memberikan informasinya kepada Chohyun. Saat Inbum dan Chohyun makan di dalam mobil, Dia melepaskan kalung yang diberikan oleh Hongji. Chohyun mendapatkan 100 lebih video, Dari salinan HP Chohyun. Saat Inbum dan Jichol sampai di depan rumah Chohyun, Inbum sudah sadar, Kalau kalungnya ketinggalan. Di dalam, Mereka berdua menunjukkan 100 video lebih Kim Byung Ho, Yang sedang melukis kepada Chohyun, Untuk meremas uang Chohyun. Chohyun pun memberikan uangnya kepada mereka berdua. Chohyun kelihatannya seperti orang ketakutan, Dan meminta Inbum untuk memanggil Hongji. Saat Inbum dan Jichol mau pergi, Tiba-tiba angin kencang. Chohyun berkata kalau dia kembali, Dan meminta Inbum dan Jichol untuk menemaninya, Dan dia akan memberikan mereka berdua uang. Jichol yang mendengarnya pun duduk. Namun Inbum tidak duduk, Dan ternyata Inbum sudah dirasuki oleh roh Kim Byung Ho. Hongji pun sampai. Saat di dalam, Inbum yang dirasuki pun menyerang Chohyun, Dan Jichol yang mau membantu pun juga kena. Hongji pun memasangkan kalung ke Inbum, Dan roh Kim Byung Ho pun keluar. Hongji berkata bahwa dia sudah bilang, Jika Inbum memanfaatkan ini, Dia bakal mati. Jichol setelah kejadian Inbum yang dirasuki pun, Takut dengan Inbum. Mereka bertiga dibawa ke kantor polisi. Namun Hongji dibebaskan oleh Direktur Li, Dan Hongji meninggalkan Inbum dan Jichol di sana. Dan mereka berdua pun di penjara. Inbum yang berada di dalam sel pun, Mengingat kejadian saat dia kecil, Dimana dia juga pernah dirasuki saat kecil. Dia pun berpikir, Apakah dia benar-benar cenayang? Hongji dan Buju berbicara tentang arwah Kim Byung Ho, Dimana jika arwah itu tidak bisa meninggalkan gedung itu, Artinya ada lukisan lain yang tersembunyi. Dan benar, Hongji menemukan lukisannya di dalam sofa. Hongji melepaskan Inbum dan Jichol. Hongji membawa Inbum ke gedung kosong itu, Dan meninggalkan Jichol. Sampai di gedung, Hongji membakar dupah, Dan berniat memanggil roh Kim Byung Ho, Dengan membakar lukisannya. Namun sebelum dibakar, Arwah Kim Byung Ho sudah datang. Hongji menyuruh Inbum, Untuk melepaskan kalungnya. Namun Inbum tidak mau, Karena dia sudah percaya, Kalau dia adalah Cenayang.